Pemirsa Sukubumi Media Televisi, hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Gununggulu, di mana hari ini pada tanggal 23 April 2018 melaksanakan UNBK ataupun UNKP, di mana seperti pemirsa lihat, para siswa SMP 1 sedang dilakukan bimbingan teknis, bimbingan, juga pengarahan dari panitia atau para guru. Pemirsa Sukubumi Media TV, saat ini saya berada di dekot Ibu Kepala Sekolah, yuk kita tanya-tanya sedih. Ibu, bukan dari Sukubumi Media TV. Ya, terima kasih Pak. Ibu, persiapan apa saja yang dilakukan oleh sekolah, terus pembinaan apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk persiapan UNKP ini? Persiapan, kami biasa ke-1 dulu sebelum pelaksanaan ujian nasional tanggal 23 sampai 26, ada sosialisasi dulu Pak, supaya anak bisa melaksanakan yaitu pengayaan atau penambahan pelajaran di luar jam pelajaran, kemudian mengadakan latihan ujian. Ini soalnya, ini hampir sama sama Kabupaten latihan ujian karena dari luar soalnya. Kemudian di samping itu kita istigosa memohon doa kepada Allah, mudah-mudahan siswa-siswi kami sebanyak 282 ingin lulus, karena kalau tingkat SMP saja kasihan ingin lulus masuk ke sekolah SMA, SMK, baik suasana atau penegeri, atau ke madrasah alia, suasana atau negeri, atau ke pesantren. Itu barusan, Bu, ada pengarahan apa terhadap siswa? Barusan, teman kami dari Panitia, bahwa ujian nasional ini hendaklah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian jaga kesehatannya, kemudian kalau lagi mengerjakan, ini harus benar-benar terutama identitas ya Pak. Kemudian dalam duduk, supaya kelihatannya bagus, ini harus lurus gitu. Jadi bagaimanalah, supaya dalam ruangan enak, dan posisinya kepada siswanya juga enak. Mengerjakannya pun, insya Allah konsentrasi untuk mengerjakan soal tersebut. Untuk UNKP yang pertama di SMP Negeri Satu Bangguruh, pelajaran apa, Bu? Bahasa Indonesia, dari jam 10.30 sampai jam 12.30. Sampai jam 12.30 ya. Diikuti oleh berapa siswa? 282 siswa, 127 laki-laki, 155 perempuan. Ya, pemirsa SMPT mungkin sejenak berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan persiapan-persiapannya, dengan pembinaan-pembinaan secara khusus dari panitia dan daripada guru. Selanjutnya kita ikuti kegiatan persiapan UNKP tersebut. Dengan siapa, Dek? Bagas, 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 bagas. Dek, dengan adanya UNKP ya, di SMP Negeri Satu Bangguruh ini, persiapan-persiapan apa aja dari lainnya? Banyak pertamanya, persiapan. Sekolah, mungkin persiapan Baca Bung, mungkin anda bisa-biasa di sini, apa SAF, kita ada ke angkat. Mungkin banyak membaik, ya? Iya. Selain itu, apa aja? Ada arah Anda di sekolah tadi? Sepelih apa? Ada ada di sekolah, mungkin banyak-banyak. Pertama, banyak mampu, sepanjangkan, usaha, usaha, supaya lebih lancar. Supaya lebih lancar ya, usaha dibarengi dengan doa. Mungkin ada persiapan khusus di dalam menghadapi UNKP ini? Persiapan khusus mungkin hangat pada malam, sambil semata hajut, terus pagi, jam tiga, sambil nunggu sebuah mengaji. Sudah siap melakukan UNPK? Sudah siap. UNKP? Yes, saya sudah siap. Siap? Sebenarnya siap ya? Sebuah berhasil. Buka berhasil? Ipsos ke Bumi Media TV. Ini saya lagi berada di ruang pengawas, di mana pengawas ini diambil dari guru-guru dari luar sekolah SMP 1 Gunung Guru. Yuk kita ikut. Pak, dengan apa pas ini? Dengan Isep Soehelman. Pak Isep Soehelman dari sekolah mana? Dari SMP Karudang Pitwa. Dari SMP Karudang Pitwa. Di sini Bapak melakukan pengawasan sesuai terintai? Betul. Bisa dijelaskan? Jadi kalau di kami itu, untuk pengawasan dilakukan secara silang cross-handar sekolah, kemudian itu semuanya diatur lewat MKKS di komisional muslim-muslimasi. Bisa dijelaskan Pak, selaku Pak, pengawas dari SMP Bapak Tampil, apa aja yang harus dilakukan? Kalau prosedur itu sudah tertera di dalam OS, ya Pak. Jadi tempat hak dan kewajiban sebagai pengawas itu sudah tertera di situ. Jadi kami tinggal mengikuti apa yang sudah diarahkan dari dikas, kemudian kita usahakan sebaik-baiknya. Kerjakan juga Pak, kan? Salah satunya Pak, mungkin itu dijelaskan. Ya seperti misalnya, data nggak boleh terlambat, kemudian sebisa mungkin memeriksa identitas Sisma, kemudian waktu pengerjaan digunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya waktu dari buah jam, semaksimal mungkin yang buah jam itu dipergunakan oleh Sisma dengan SMP Bapak Tampil. Ada persiapan khusus Pak? Dari mengawasi UNKP ya? Kalau persiapan khususnya nggak apa? Cuma mungkin tinggal itu aja. Apa yang diarahkan dari pimpinan dilaksanakan sebaik-baiknya di lapangan. Demikian likutan khusus kami di ujian nasional menggunakan kertas dan pensil di SMP 1 Gunung Guru. Dari Gunung Guru, Andrian, Tim SMTV, mengabarkan.